DENTANG Dua sosok kuat seperti dewa iblis tiba-tiba bentrok di langit. Suara logam tiba-tiba disertai dengan badai yang menakutkan saat itu tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua belah pihak dalam radius seribu kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir deras dalam prosesnya. Angin meletus dan raksasa cahaya keemasan itu, yang telah diubah Xiao Yan, menjadi sedikit gemetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuan Mo di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah. Setiap langkahnya runtuh menjadi banyak ruang kosong yang gelap. Bocah, kamu memang punya kemampuan. Kejutan melintas di wajah Xuan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat, dan tersenyum dingin. Mata Xiao Yan menyapu Xuan Mo. Alisnya juga sedikit rajutan. Kekuatan tiga pulau naga besar memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang sangat kuat. Jika Xiao Yan tidak mengandalkan badan kaca kingkong, tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam, dan darah esensi phoenix surga, dia tidak akan bisa menang dalam bentrokan fisik sebelumnya. Bocah, kamu sebenarnya siapa? Katakan namamu padaku. Masalah suku naga void kuno saya bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang biasa. Xuan Mo memandang Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Xuan Mo. Matanya menyapu ke barat laut. Dua sosok sedang bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Xuan Mo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es keluar dengan cepat. Xuan Mo, kenapa kamu masih membuang-buang nafas? Serang saja dan tangkap dia. Tiga raja naga besar kemungkinan akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. Dua orang yang muncul di depan Xuan Mo adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang lelaki tua berjubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka merinding. Jelas, mereka bukanlah orang yang penyayang. Mata siau yang serius saat dia mempelajari kedua pria tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai bergerak-gerak. Berdasarkan indranya, dia dapat mengatakan bahwa keduanya sedikit lebih kuat dari Xuan Mo. Mereka berada di puncak kelas dou sheng bintang 2. HMPH, apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Xuan Timur kami karena menurutmu kita tidak punya siapa-siapa? Teriakan marah tiba-tiba keluar dari aula naga segera setelah kedua lelaki tua itu muncul. Siaoyan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi saat dua pria tua berambut putih dengan mata tajam yang luar biasa muncul. Siaoyan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari pulau naga timur kita. Juli buru-buru datang dan menjelaskan kepada Siaoyan siapa kedua lelaki tua berambut putih ini. Salam untuk dua sesepuh. Siaoyan menyeringai saat mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi dua pria tua yang tersenyum. Teman kecil Siaoyan tidak perlu begitu sopan. Anda adalah teman kaisar naga. Secara alami, Anda adalah tamu penting dari pulau naga timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. Pulau naga timur saya akan mengingat bantuan ini. Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Siaoyan saat senyuman perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga cukup sopan. Pria berjubah hijau itu adalah tetua pertama dari pulau naga barat. Dia dipanggil sumu dan merupakan bintang dua menengah dou sheng. Orang tua berjubah kuning itu adalah tetua pertama dari pulau naga selatan. Dia disebut laishan dan memiliki kekuatan yang sama dengan sumu. Juli dengan lembut memberitahu Siaoyan. Kedua orang ini, bersama dengan Xuanmo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari tiga pulau naga besar selain tiga raja naga besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap pulau naga timur. Siaoyan sedikit mengangguk. Hatinya sedikit terguncang. Tiga bintang dua dou sheng adalah barisan yang tidak bisa dikeluarkan oleh faksi biasa. Suku naga void kuno memang layak menjadi suku terkuat di dunia Magical Beast. Apalagi, ini adalah situasi di mana mereka berpisah. Jika mereka akhirnya bersatu, mereka tidak akan kalah dengan clan Hun, clan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua king shen, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah semuanya berkembang ke tahap ini? Anda harus sadar bahwa dengan terus melawan, kekuatan pulau naga timur akan benar-benar habis. Penatua pertama berjubah hijau dari pulau naga barat memandang lelaki tua itu memegang tongkat dan tertawa terbahak-bahak. Pulau naga timurku tidak akan mengizinkan kalian para pengkhianat, yang telah melupakan aturan suku, untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus menghabiskan orang terakhir kita. Tetua pertama pulau naga timur, yang dipanggil sebagai king shen, memutar matanya dan berbicara dengan suara samar. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekeras ini setelah tiga raja naga menghabisi kaisar nagamu. Tetua pertama zumu dari pulau naga barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Phoenix Iblis Surga kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan melawan. Orang yang tidak tahu malu. Naga void kuno dan suku Phoenix Iblis Surga adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian seperti itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku naga void kuno. Saat itu, kaisar naga telah menghabiskan tenaga untuk merawat kalian semua. Kesadaranmu semuanya telah dimakan oleh anjing. Tetua kedua dari pulau naga timur mengertakan gigi dan dengan marah mengutuk. Ekspresi kelompok shuan mo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar tetua kedua menyebut kaisar naga. Mereka akhirnya menjawab beberapa saat kemudian, kaisar naga telah hilang selama ribuan tahun. Sepertinya dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Phoenix Iblis Surga, kami akan menghabisi mereka setelah kami bersatu. Suku naga void kuno telah dipisahkan terlalu lama. Itu harus disatukan secepat mungkin, namun kalian semua memblokir penyatuan. Omong kosong, kaisar naga adalah orang yang memiliki garis keturunan bangsawan sejati. Tiga raja naga besar sebagian terkait jika itu, namun Anda berani memproklamasikan penyatuan suku naga void kuno? Itu karena keinginan egois mereka sehingga mereka memisahkan klan naga kuno saat itu? Penatua pertama King Mu menegur. Xiao Yan di samping memperoleh pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran antara kedua belah pihak. Semua anggota suku naga void kuno menginginkan penyatuan, tetapi semuanya memiliki gagasan yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Kamu tidak perlu menunggu anggota suku Phoenix Iblis Surga. Saya kebetulan bertemu mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku naga kuno. Satu-satunya hal yang dia mengerti adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Xi'an. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang ketiga raja naga yang agung. Dia secara alami akan memilih Xi'an. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Kunhuang dari suku Phoenix Iblis Surga. Apa? Kedua belah pihak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan mata dan melihat Kunhuang, yang dalam keadaan tertutup. Kamu keparat. Berani-beraninya kau merusak rencana tiga pulau besar kita. Xuan mau menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa masih membuang-buang nafas bersamanya? Serang dan ratakan aula naga ini. Iya. Sesepuh pertama pulau naga barat dan selatan mengangguk perlahan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka mengeluarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan lampu datang dari jarak dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. Sepuluh orang yang memimpin kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Bansheng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar berada di atas bintang kelima dari kelas Do Uzun. Mengaung. Ro'a 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 ro'ar hei. Banyak auman naga dipancarkan dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari tiga pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara deras angin muncul. Banyak sosok muncul di belakang Siao Yan dengan tertib. Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Do Ki di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang saat para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Bang! Ledakan energi yang keras dan jelas tiba-tiba dipancarkan di ruang yang jauh sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan permukaannya. Banyak aura kuat mulai menyerbu ke langit. Ayo-ayo bantai mereka! Para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi harimau ganas yang turun gunung dengan raungan rendah dan dalam. Semuanya bergegas maju. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau balau yang intens terjadi. Bang! 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 Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari tiga pulau naga besar jauh lebih banyak daripada pulau naga timur, jelas tidak mudah untuk menelan kekuatan bertarung pulau naga timur dengan cepat. Oleh karena itu, pertempuran berubah menjadi jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Bang! Telapak tangan Xiao Yan menghantam seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun, memaksa ahli itu untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak saat dia muncul di samping ahli Douzun. Setelah itu, dia meraih tangan Douzun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan keras menghancurkan puncak Douzun ini menjadi elit Bansheng. Kekuatan menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas puncak Douzun ini meledak. Pada saat yang sama, ahli tersebut menyerang elit Bansheng sampai meludahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim Bansheng itu terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang terakhir. Namun, situasi digugus cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Xi'an kelahan. Dia didorong mundur oleh serangan gabungan dari tiga raja naga. Dua tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu kalian berdua menangani Xuan Mo dan dua lainnya. Saya akan membantu Xi'an. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia mengembuskan nafas dalam-dalam. Mulutnya melolong keras. Sepasang sayap tulang besar berwarna hijau merah terbentang. Blokir dia. Xuan Mo dan dua tetua pertama lainnya segera terkejut saat melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari pulau naga timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao yang dikepakan saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari pulau naga timur dengan kecepatan seperti kilat saat dia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. Tiga raja naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua. Bang! Tombak emas gelap yang panjang itu seperti naga mengaum yang marah yang memotong busur terang di dalam kehampaan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria paruh baya dengan mahkota di atas kepalanya. Tangannya telah berubah menjadi cakar. Kekuatan menakutkan itu menghancurkan banyak sisik pada cakar naga. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok halus dan cantik itu, sosok lain mulai mendekat dengan cara seperti hantu. Angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok cantik itu. HMPH Pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya saat dia merasakan serangan diam-diam ini. Hidungnya yang mancung mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu sepertinya terhubung ke rantai karena itu langsung diayunkan dalam busur yang menggetarkan jiwa, membentuk setengah bola yang menghantam angin telapak tangan yang tajam. Kekuatan yang kuat meletus dan keduanya terpaksa terhuyung mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Haha, memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Serangan mendadak yang gagal ini menyebabkan pria itu tanpa sadar mengeluarkan pujian. Dia tertawa, keponakan zian. Mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan keras kepala ini? Meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, Anda belum menjadi dewasa. Kamu benar-benar terlalu naif jika kamu berpikir untuk melawan kita bertiga sendirian. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertingkah di depanku. Kalian bertiga telah memanfaatkan hilangnya ayahku untuk memisahkan suku naga Void Kuno, menghasilkan kondisi kekacauan suku naga Void Kuno saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah orang-orang berdosa dari suku ini. Wajah zian gelap saat hawa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya sambil tertawa. Hei, kami bertiga juga memiliki garis keturunan bangsawan. Masuk akal bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan anak muda sepertimu bisa menegur kami? Seorang pria parubaya yang tampak agak teduh dengan dingin menyatakan. Keponakan zian, kerugian dari konflik internal dalam suku naga Kuno sudah terlalu parah. Mengapa anda tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini? Ada seorang pria berjubah kerajaan di antara ketiganya. Orang ini selalu memiliki senyuman di wajahnya, memberikan kesan yang baik karena dia selalu tampil sangat ramah. Namun, hanya mereka yang mengenalnya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara tiga Raja Naga Besar. Dia tidak hanya merencanakan banyak hal, tetapi dia juga akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja dengan suku Fenix Iblis Surga telah dibuat olehnya. Zian memelototi Raja Naga Utara dengan sangat tidak suka. Orang ini adalah orang yang akan menusuk seseorang dari belakang. Saat itu, dua Raja Naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku naga Kuno. Hal ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku naga Void Kuno. Apa menurutmu kau layak memiliki garis keturunan bangsawan naga Kuno? Suku naga Kuno akan benar-benar tamat jika itu berakhir di tanganmu. Zian mengerutkan alisnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura gelap saat dia berteriak dengan dingin. Raja Naga Utara tersenyum mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, karena keponakan Zian sangat keras kepala, saya hanya bisa menangkapmu dengan paksa. Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku naga Kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan memahami apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Kita harus menyerang. Jangan terus menunda. Situasinya mungkin akan berubah. Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka menganggup dengan kasar. Apa menurutmu aku takut padamu hanya karena jumlahmu lebih banyak? Wajah Zian menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia mundur. Sepasang sayap burung phoenix seribu kaki menyebar dari punggungnya. Sayap phoenix itu mengepak dan kekuatan yang menakutkan bangkit dari mereka. Menyerang. Sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Teriakan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam bergegas ke depan. Raja Naga Barat dan Selatan mengikuti di belakangnya. Jari musim semi kuning. Telapak musim semi kuning. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika teriakan ledakan tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Jari dan telapak tangan besar tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabrak ketiganya. Siapa kamu pencuri kecil? Beraninya kau ikut campur dalam urusan suku Naga Void Kunoku? Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga itu terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan baju mereka dan kekuatan yang menakutkan ditembakkan dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkan jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning. Ketiganya segera mengalihkan mata es mereka setelah menghancurkan telapak tangan dan jari. Mata mereka akhirnya berhenti pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang hijau merah. Sosok ini tetap melayang di udara tidak jauh dari mereka. Bocah, apakah kamu datang untuk mati? Saat melihat penyerang mereka, hawa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak. Xiaoyan Xiaoyan, yang mengepakkan sayap burung Phoenix setinggi seribu kaki, juga terkejut karena sosok ini. Mata cantiknya meluncur saat kegembiraan dengan cepat melintasinya. Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran saat dia berteriak, Xiaoyan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka. Hei balik-balik di sini berbahaya. Dengan kekuatan Xi'an saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Xiaoyan sekilas, seorang elit dou sheng. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawan kali ini adalah tiga Raja Naga Besar dari suku Naga Void Kuno. Berapa lama yang kamu butuhkan? Xiaoyan mengabaikan teriakan Xi'an. Yang dia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Dia tahu bahwa Xi'an sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelasnya, ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Xi'an kaget mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya sebelum menjawab Xiaoyan. Sepuluh menit. Serahkan padaku. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas dan menjawab dengan lembut. Kamu, Xi'an merajut alisnya. Dia melihat punggung yang agak kurus. Tiga Raja Naga Besar adalah ahli top di benua itu. Raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah menjadi puncak bintang tiga dou sheng. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki setengah kaki di bintang keempat kelas dou sheng. Jika ketiganya bekerja sama, bahkan bintang empat awal dou sheng tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk Xiaoyan, yang merupakan seorang bintang satu dou sheng tingkat puncak. Kata-kata yang sombong. Raja Naga Barat dengan dingin mendengus. Seorang ahli kelas dou sheng bintang satu tingkat puncak mungkin tampak sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang dengan kekuatan ini untuk menimbulkan masalah di depan mereka. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Kedua tangannya dengan cepat disatukan. Setelah itu, banyak segil tangan yang sangat rumit terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergerak. Jangan serat-serat dengannya. Kita bertiga akan menyerang bersama. Raja Naga Utara mengerutkan kening. Dirinya yang secara alami berhati-hati tidak mau mengambil risiko. Meskipun pihak lain hanyalah satu bintang dou sheng, dia masih bersikeras bahwa mereka bertiga bertarung dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuhnya sebelum berurusan dengan Xi'an. Raja Naga Barat dan Selatan meringkuk saat mendengar kata-kata ini. Mereka merasa meremehkan kehati-hatian Raja Naga Utara, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa atau berdebat dengannya. Ketiga tubuh mereka keluar pada saat bersamaan. Serangan mematikan yang tajam bersiul ke arah Xiaoyan. Cici! Segil yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya tiba-tiba muncul dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi setinggi seribu kaki yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulut besarnya setelah segel terbentuk. Ria aneh dan menakutkan keluar dari mulutnya seperti badai. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ewww. Xiaoyan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan tiga raja naga besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan lima menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, dia telah melepaskan satu-satunya keterampilan dou tingkat tinggi kelas Tian yang telah dia latih, kemarahan ilahi musim semi kuning. Setelah suara aneh keluar dari mulut sosok ilusi besar itu, alam kosong sepertinya langsung menjadi tenang. Sesaat kemudian, ekspresi ketiga Raja Naga Besar mulai berubah secara bertahap. Mereka telah menemukan serangan gelombang sonic menakutkan yang datang dari segala arah saat ini. Serangan spiritual. Hati-hati. Wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi muram. Dia tidak mengira Xiaoyan akan melepaskan serangan spiritual. Tubuh fisik suku Naga Void Kuno mungkin sangat kuat, tetapi mereka masih Magical Beasts. Kekuatan spiritual adalah kelemahan Magical Beasts. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Do-Uki saat ini yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun, tidak banyak bukan berarti tidak ada. Contohnya adalah Xiaoyan. Berdengung. Alam Void mulai bergetar saat ini. Mari bergandengan tangan. Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonic dikirim ke telinganya. Dia dengan eksplosif berteriak dan ketiganya berkumpul bersama. Serangan sonic yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka benar-benar dapat mengedarkan Do-Uki mereka. Kecepatan serangan yang menakutkan itu telah menyebabkan Xiaoyan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini, dia telah menangkap tiga Raja Naga Lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan yang menakutkan itu? Bang! Serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang dengan cepat. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara teredam saat gelombang sonic menembus tubuh mereka. Grup? Ketiga tubuh yang kaku itu membeku sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan langsung memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pedang terus terpancar dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu saat kamu masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik, tapi wajahnya juga sedikit pucat. Matanya sangat ganas saat mereka melihat Xiaoyan, yang jaraknya cukup dekat. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Wajah Serius Xiaoyan mengungkapkan seringai saat dia melihat mata setan ketiga individu itu. Segil yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dia melebarkan mulutnya dan suara samar perlahan dipancarkan, ledakan. Mata Raja Naga Utara menyusut saat suaranya dipancarkan. Seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Dia menoleh dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat Xiaoyan yang lain muncul beberapa meter di belakang. Pada saat ini, ada teratai api yang terdiri dari lima warna berbeda di tangan, Xiaoyan. Teratai api ini perlahan berputar. Xiaoyan, itu mengangkat kepalanya saat mereka berbalik. Dia memberi mereka senyuman misterius. Teratai api lima warna yang indah itu meledak seperti kembang api yang indah di tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.